Halo Sobat, berjumpa kembali dengan channel Budi Dayaku Pada video kali ini saya akan mereview 3 jenis ternak yang terbaik Sebelum saya melanjutkan reviewnya, alangkah baiknya kalian siapkan kopi dan cemilan dulu Kalau sudah, silakan langsung subscribe channelnya untuk mendukung channel Budi Dayaku biar lebih maju Sampai jumpa di video selanjutnya Nah peternakan, Sobat harus jeli dalam memilih jenis ternak yang akan Sobat pelihara Apalagi ada kaitannya dengan sisi kenyamanan, keamanan, hasil dan keuntungannya Jangan sampai salah dalam menentukan pilihan Karena bisa saja usaha Sobat akan mengganggu lingkungan dan Sobat sendiri terbebani dengan biaya pakan Dari segi tujuan, melakukan kegiatan bisnis harus berhubungan dengan sisi keuntungan yang cepat balik modal Dengan modal yang tidak terlalu memberatkan, perputaran uang yang cepat dan peternakan yang cepat pahen Akan lebih menjanjikan keuntungan yang lebih jelas Kalau dinilai dari keuntungannya, ada beberapa peternakan yang dinilai menjanjikan Dan sudah banyak peternak yang sukses Ternak yang masih menjanjikan antara lain satu ternak ayam Peternakan ayam masih menjadi salah satu komoditas yang cukup menjanjikan Apalagi permintaan daging dan telur di tanah air masih menduduhi peringkat teratas Bahkan bisnis ini sudah lama dijalankan sebagian besar masyarakat Karena memang cukup mudah dilakukan di sekitar tempat tinggal Di samping itu, peternakan ayam juga bisa dijadikan pemasukan harian Yang cukup menunjukkan hasil bagus Lihat saja pergerakan harga telur di pasaran yang juga masih setan Selain itu, sejumlah rumah makan di Indonesia juga sangat banyak Potensi daging ayam juga sudah mendapatkan tempatnya sebagai konsumsi tertinggi di tanah air 2. Peternakan kambing Beberapa bulan ke depan, Idul Adha 2023 akan tiba Peternakan kambing bisa dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan juga Dalam beberapa bulan ke depan, semua masyarakat pasti sedang menganggarkan kambing untuk berkorban Itulah kenapa permintaan pasar tentu akan meningkat drastis Untuk lebih mendapatkan hasil lebih besar Bisa juga dengan beternak sapi yang juga diperkirakan akan meningkat pada beberapa bulan ke depan Meski modelnya cukup besar, tapi untungnya besar juga Yang ketiga, peternakan ikan Usaha yang cukup menguntungkan di 2022 ini adalah peternakan ikan Sejumlah ikan hias, ikan konsumsi, bahkan ikan predator saat ini semakin banyak diminati masyarakat Sisi perawatan yang mudah dan simpel membuat peternakan ini mudah sekali dijalankan Hasilnya juga sangat menggunungkan jika dilihat dari permintaan pasar Tiba pada bagian akhir video kali ini Kesimpulannya, beternak harus kita pikirkan dari aspek lingkungan Pengetahuan ternak, kemampuan, dan pasang Saran saya, beternaklah yang tidak mengganggu lingkungan Apalagi jika sobat tinggal di tempat penduduk yang padahal Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat sobat Jangan lupa bagikan linknya ya ke teman-teman yang ada di sosial media juga Salam sehat, tetap semangat